Seorang mahasiswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan nekat membuat laporan aksi pembegalan yang dialaminya setelah depresi akibat ditagi pinjaman online. Kasusnya terungkap setelah polisi yang menyelidiki kasus tersebut tidak menemukan tanda-tanda aksi begal yang dialami korban. Sukrian, seorang pemuda berstatus mahasiswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, berpura-pura menjadi korban begal setelah terlilit utang pinjaman online. Awal kasus ini terjadi saat korban melaporkan kejadian begal yang dialaminya ke kantor polisi Sidrap beberapa waktu lalu. Setelah diselidiki pihak kepolisian, petugas menemukan bahwa laporan yang dibuat korban ternyata bohong. Laporan itu dibuat korban untuk menghindari tagihan pinjaman online senilai 30 juta rupiah. Dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan di TKP dan termasuk juga interogasi terhadap korban, ternyata itu adalah rekayasa cerita daripada korban yang bersangkutan. Kenapa? Karena yang bersangkutan terlilit pinjaman online sekitar 30 juta. Sementara itu belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait laporan palsu yang dibuat korban. Polisi masih menunggu kondisi korban yang masih sakit. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, Ayus, Melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.